Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku di Eka TV Channel Halo semuanya, hari ini aku mau bahas tentang Youtube Gimana caranya kita bisa aman dan terhindar dari teguran Youtube Jika kita memiliki konten musik Simak terus jangan kemana-mana Ada tiga cara agar kita itu aman dan terhindar dari teguran Jika kita ingin upload atau mempublikasikan konten musik milik orang lain Contohnya milik penyanyi Pertama ya, kita harus minta izin kepada penerbit musik atau pemilik lagu Untuk mempublikasikan kembali lagu tersebut dengan cara mengirim e-mail Dan jelaskan kepada mereka apa tujuan kamu mempublikasikan kembali karanya mereka Contohnya untuk hiburan semata Walau pada akhirnya pada tab pembatasan akan tertera tulisan klaim hak cipta Tetapi kita akan aman karena kita sudah mengantongi izin Perlu diingat ya sahabat LKTV Mengantongi izin bukan berarti kita terbebas dari klaim hak cipta Kenapa? Gunanya kita mendapatkan izin untuk melindungi kita dari teguran Kenapa bisa mendapatkan teguran? Karena jika pemilik asli mengajukan penghapusan video yang telah kita upload ke channel kita Maka penghapusan video satu kali itu sama artinya dengan teguran Kemudian yang kedua melindungi kita jika suatu saat nanti ada yang report bahwa channel kita isinya konten-konten milik orang lain yang kita upload kembali di channel kita Ingat jika kamu sudah mendapatkan izin Jangan lupa untuk menyimpan percakapan kamu dengan penerbit musik yang kalian kirim pesannya melalui email ya contohnya Dan ingat walaupun kita gak mendapatkan teguran dari youtube jangan seneng dulu kalau kita upload konten musik milik orang lain Karena gak akan dapat penghasilan sama sekali walaupun itu aman Yang kedua jika menurut kalian sulit untuk menemukan penerbit dari sebuah musik Seenggaknya jika kalian re-upload musik milik orang lain kalian harus mencantumkan penyanyi asli di kolom deskripsi Dan berilah keterangan juga ya di deskripsi bahwa keuntungan royalti diterima langsung oleh pemilik asli Nah yang ketiga nih jika kalian ingin mendapat penghasilan dari konten musik Satu-satunya cara adalah cover lagu atau kalian bikin lagu sendiri Ya cover lagu bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan Akan tetapi penghasilan yang kamu terima akan dibagi latar dengan pemilik asli lagu tersebut Catatan ya untuk pengetahuan aja Jika channel youtube kamu sudah memenuhi persyaratan monetisasi dan udah di approve oleh pihak youtube Dan kamu mengunggah konten musik Contohnya musiknya itu milik orang lain ya katakan saja itu milik penyanyi Sebenarnya masih tetap dipasangi iklan oleh pihak youtube Akan tetapi penghasilan yang didapat dari iklan tersebut akan masuk ke adsense penerbit atau pemilik konten Pemilik lagu sorry Ini adalah contoh keterangan untuk cover lagu ya Ini contoh untuk kita yang cover lagu kemudian berbagi pendapatan ke pemilik asli Akan tertera seperti ini Kita bisa melihatnya di bagian tab pembatasan kemudian klik klaim hak cipta Di sini tertera berbagi pendapatan Dan juga pilih tindakan Tindakan ini untuk mengklaim kembali ya Tetapi salah kalau kita klaim kembali karena ini bukan kita yang menciptakan atau bukan konten asli milik kita Kita hanya cover lagu jadi kalau untuk berbagi pendapatan sudah memenuhi syarat itu artinya Kita bisa mendapatkan separuh pendapatan ya Kenapa bisa berbagi pendapatan karena Di sini tertera tulisan tipis teridentifikasi sebagai lagu cover maksudnya bukan lagu kita Kemudian yang ini adalah contoh jika kita mendapatkan klaim hak cipta Tapi tidak bisa mendapatkan penghasilan Kenapa? Karena ini bukan cover lagu Karena ini kita re-upload secara langsung lagu milik orang lain tanpa meng-covernya Jadi pendapatan tidak bisa dimonetisasi ya video tersebut susah banget Dan catatannya untuk cover lagu kita bisa berbagi pendapatan asalkan channel kita sudah memenuhi syarat Dan pendapatan untuk kita yang re-upload musik orang lain atau video musik orang lain Pendapatan iklan akan dibayarkan ke pemilik hak cipta Jadi dibayarkan ke pemilik konten asli ya sahabat eka tv Walaupun video kita dipasangi iklan oleh youtube Oke sahabat eka tv video hari ini sampai disini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan juga subscribe And makasih sudah nonton And bye